Kalau yang satu ini saudara sepekan jelang dimulainya tahun ajaran baru penjahit seragam sekolah di Bandar Lampung-Lampung kebanjiran pesanan. Dalam sehari para penjahit bisa menjahit hingga ratusan seragam sekolah tingkat SD, SMP hingga SMA. Tahun ajaran baru yang akan dimulai pekan depan membawa berkah bagi para penjahit di Bandar Lampung-Lampung. Mereka makin sibuk menyelesaikan ribuan pasang pesanan seragam sekolah. Dalam satu bulan terakhir para penjahit bekerja ekstrak demi menuntaskan orderan yang datang dari dalam dan luar Bandar Lampung. Dalam sehari para perajit berusaha menyelesaikan ratusan seragam. Padahal di hari-hari biasa mereka hanya mendapat puluhan pesanan. Kalau ajaran baru ya itulah musimnya kita gitu. Pesanan baju ya. Nah ada rumit nggak membuat baju sekolah ini menjahitnya? Ada kerumitan sendiri nggak sih Pak? Kalau kerumitan sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Nah standar aja kalau baju sekolah. Karena udah dulu. Terus kita nentuin bahan. Bahan biasanya ada yang belum dendun, ada yang belum dendun. Nah terus habis itu kita proses pemotongan. Habis proses pemotongan kita proses menjahitan. Nah habis jahit itu kita ada nanti proses finishing. Kayak yang di sini ini pasang kancing apa segala macem, ngerapihin apa segala macem. Udah habis itu tinggal nyocokin data packing. Dalam sehari seorang penjahit bisa menyelesaikan 5 sampai 6 baju seragam. Seragam seolah yang dikerjakan mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung.